Rakit PC 12 jutaan tanpa RGB sama sekali Halo teman-teman semua, aku atas syarganya dari channel TechDung, TeknologiDung Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang PC rakitan di sebelahku ini sangat dewasa dan profesional banget Kok bisa sih? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDung channel Dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok, and TechDung Jangan lupa follow ya teman-teman PC di sebelahku ini kenapa kok bisa diomongi dewasa dan profesional? Karena ini PC tanpa ada lampu-lampu atau RGB sama sekali Dimana desainnya ini hanya simple minimalis berwarna hitam tanpa ada aksen warna-warni Ya stealth banget ya, kelihatan sangat dewasa, profesional, dan tidak kekanakan-akan Tentunya di budget 12 jutaan, kalian sudah mendapatkan PC dengan performa oke banget Tentunya juga memiliki kapasitas yang besar-besar juga Kedepannya juga bisa upgradeable Di lain sisi, PC ini juga bisa untuk jangka panjang nih karena upgradeable ya Penasaran dengan komponen apa aja? Langsung aja ini dia spesifikasinya Yang pertama, karena kalian ngomong kalau misalnya upgradeable A2 Ryzen 10 Yaudah, prosesornya pakai dari AMD Ryzen 5 7500F Memiliki 6 core, 12 thread, boost clock hingga 4,9 GHz atau 5 GHz ya? Lupa Nah, untuk prosesor ini tentunya upgradeable cuy Karena sekarang sudah ada Ryzen 9000 series dengan platform yang sama di soket AM5 Nah, ya tentunya oke juga untuk performa dari Ryzen 5 7500F ini Tidak bisa dianggap remeh ya Untuk live streaming atau gaming dan juga produktivitas ini oke banget Kalian bisa dapatkan Ryzen 5 7500F dalam kondisi baru di harga segini Selanjutnya untuk cooler harus yang oke dan kalian gak perlu upgrade-upgrade lagi nih coolernya Jadi pakai dari Deepcool AK400 Zero Dark Wow, ini bener-bener CPU cooler yang tampil minimalis dewasa dan juga sigma gitu ya Jadi CPU cooler ini kenapa kok tampil dewasa? Karena ini warna hitam, heatsinknya juga hitam semua Bener-bener cakep dan keren, minimalis banget ya Gak ada warna metalnya dan juga tentunya performa coolingnya oke banget Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya bener-bener stealth banget Berwarna hitam dan dengan aksen-aksen grigi gini ya Untuk desainnya dan ada logo Deepcool Tentunya sudah siap untuk mendinginkan Ryzen 5 7500F Tentunya juga bisa mendinginkan Ryzen 9000 Series Karena untuk Ryzen 9000 Series bener-bener bisa dibilang efisien dan suhunya lebih adem cuy Jadi bisa cuy pakai Deepcool AK400 ini Kalian bisa dapatkan Deepcool AK400 Zero Dark dalam kondisi baru di harga es kini Untuk motherboardnya aku pakai yang entry level tapi gak paling bawah cuy Jadi pakai dari Asrock B550M HM2 Plus Jadi untuk motherboard ini adalah motherboard kelas entry Tapi chipsetnya B650 Udah lumayan lah ya, bisa setting-setting overclock juga Kenapa kok aku pilih motherboard ini karena harganya yang sangat reasonable Dan juga sama yang lainnya ya paling murah ya ini Tapi di lain sisi kenapa kok masih bisa aku bilang upgradable Karena siap untuk Ryzen 9000 Series Apalagi untuk efisiensinya kan mantep ya Jadi kalian bisa sandingkan dengan Ryzen 7 9800X ya kalau gak salah ya Nah itu masih bisa lah ya karena efisien Ya kapan-kapan kita coba Tentunya sudah DDR5 dan support untuk PCIe Gen 5 SSD ya temen-temen Kalau misalnya VGA-nya PCIe Gen 4 Ya sudah cakep lah ya sudah mantap Port-portnya juga cukup lengkap ada Type-C juga Jadi udah sip Kita juga diberikan heating pada VRM Tentunya ini biar performa prosesor lebih stabil ya Kalian bisa dapatkan Asrock B550MH M2 Plus Dalam kondisi baru di RKS Kini RAM yang aku menggunakan yang start minimalis Yaitu dari T-Create Expert DDR5 32GB kit kecepatan 6000MHz Tentunya sudah sangat mantep Speednya lumayan kenceng di 6000MHz Dan ya sudah keren lah ya Apalagi cocok banget nih Dengan desainnya yang start minimalis Lebih dewasa lagi Tentunya 32GB kit Udah oke banget Kalian gak perlu upgrade dalam waktu dekat ya Sudah sangat cukup Kalian bisa dapatkan T-Create Expert DDR5 32GB kit Di harga segini Kalian encok karena masih pakai kursi mie ayam Beralihlah ke kursi gaming dari NJK Nemesis Heva GK50 Kursi yang nyaman Ada tilt, rebah, naik turun Hingga handstand yang dapat diatur Tentunya gak bikin encok Karena kursi ini sangat ergonomis dan nyaman Worth it banget untuk investasi punggungmu jangka panjang Langsung buang kursi mie ayammu Dan beralih ke NJK Nemesis Heva GK50 Untuk VGA nya nih Ini kesayangan kalian semua para gamers dari entry level mid range ya Jadi ini adalah Asrock Challenger RX 6600 8GB GDDR6 Kenapa kok aku pilih ini? Ya karena untuk price to performance nya yang oke Harganya juga oke Dan dimana juga ini kapasitasnya gede semua ya Jadi VGA nya RX 6600 sudah sangat cukup di budget 12 jutaan Apalagi performa nya gak bisa dilakukan lagi ya Kedepannya kalian juga bisa menggunakan game-game baru Dengan teknologi FSR Aman banget pakai VGA ini Memiliki dual fan Dan tentunya ada heatsink Port-port nya cukup lengkap Ada 3 display port dan 1 HDMI Kalian bisa dapatkan Asrock RX 6600 8GB Di harga segini Untuk SSD nya aku pakai dari Adata Legend 850 Lite 1TB NVMe PCI Gen 4 Sudah sangat mantap ya Dapat PCI Gen 4 1TB Sudah bisa store game yang banyak Data-data kalian juga aman Mantap lah Kalian bisa dapatkan Adata Legend 850 Lite 1TB NVMe Dalam kondisi badu Dari guys kini Untuk PSU nya Gak diragukan lagi Aku pakai dari FSP HV Pro 650W 80 Plus Bronze Ini brand FSP Gak usah diragukan Karena Ini brand yang sudah dikenal Membuat PSU nya sendiri Jadi aman ya teman-teman Kapasitas 650W Kedepannya kalian bisa upgrade VGA yang lebih kencang lagi Tentunya juga Sudah memadai lah ya 650W Dengan sertifasi 80 Plus Bronze Efficiency Mantep lah Kalian bisa dapatkan FSP HV Pro 650W 80 Plus Bronze Dalam kondisi baru Dari guys kini Untuk casing nya Ini sudah discontinue ya Stok nya itu menipis Dan susah didemukan Ini bagi kalian yang dewasa Profesional Dan juga suka estetik minimalism ya Ini adalah Techwear Flatline Berwarna hitam Ini bener-bener cakep banget Untuk kalian yang suka minimalis No RGB Sudah dapat 4 fan gratis Kalau warna hitam ya warna hitam Kalau warna putih ya Fan nya ikut warna putih frame nya Bener-bener cakep sih Harganya pun juga reasonable Tapi kita bahas dulu ya Ini untuk bentuknya ini Kotak kayak gini Dengan ada guratan-guratan gini Mesh ya teman-teman Artinya angin bisa masuk lebih mudah Tentunya juga Sudah ada tempered glass disini Dan soft opening Kayak kulkas gitu ya Keren Untuk dalamnya ini luas juga ya teman-teman Jadi kalian bisa upgrade Untuk VGA Yang lebih gede lagi Jangan terlalu gede ya Tapi ya Ini sudah sangat cukup Cakep Mantep Minimalis Dewasa Kalian bisa dapatkan Techwear Flatline Dalam kondisi baru Di harga skin Ya itulah Semua dari komponen PC 12 juta Menurut kalian gimana Tapi aku bakal totalin dulu Ini dia Lease harganya Itu dia untuk lease harganya Menurut kalian gimana Apakah worth it Tapi sebelumnya Aku bakal Tes dulu ya Langsung aja Ini dia Benchmarknya Untuk settingannya Aku pakai PBO aktif Dengan curve optimizer Minus 20 ya teman-teman Nah untuk skor Di Cinebench R23 Mendapatkan skor 14.500 Cinebench point Dengan suhu maksimum Di 66 derajat celcius Average berada di 64 derajat celcius Udah adem Performa kenceng Mantep banget sih ini Untuk rendering di Adobe Premiere Pro 2023 Video berdurasi 5 menit Di render 4K Hanya membutuhkan waktu 2 menit 36 detik Ini sih bener-bener kenceng ya Mantap Valorant 1080p Low competitive Menyentuh 500 fps Ini sih gila ya Cakep banget performanya God of War PC 1080p FSR Ultra Quality Dengan grafis ultra Rata kanan Kita mendapatkan fps berada di 70-80 fps Ini sebenernya cakep dan nyaman banget bermain God of War Naik ke 1440p Asik sih F1 2022 1080p Setting high Dengan ray tracing off Kita mendapatkan fps yang solid banget Di seratusan fps Ya udah gak usah dihitung lah ya Smooth parah Forza Horizon 5 1080p Ultra rata kanan Kita mendapatkan fps di 100 fps Ya udah lah ya Kenceng War Cry 6 1080p Ultra rata kanan Kita mendapatkan fps berada di 70-an fps Iya Nyaman banget ya Spider-Man Miles Morales 1080p Ultra rata kanan Medapatkan fps di 80-an fps Cakep banget Untuk black mid wukong Ini benchmark baru ya Jadi settingannya dihike Dengan FSR di setengah ya Di 55% Kita mendapatkan fps di ratusan fps Udah cakep dan siap lah main wukong Let's go Nah itu dia untuk performanya Menurut kalian worth it gak PC 12 juta Kali ini Langsung aja drop di kolom komentar Di bawah ya temen-temen Kalau menurutku worth it banget PC 12 juta kali ini Serba gede Generasi terbaru Sudah upgradable juga Bisa ya temen-temen Dan performanya Ratusan fps nya Kalian lihat sendiri Cakep ya Untuk CPU 6 core RAM 32GB PSU 650W Ya tapi VGA nya 8GB sih Gak masalah Masih sangat relevan Dan oke banget Di RX 6600 ya Cakep Cakep Kedepannya kalian juga bisa Upgrade prosesor Tambah SSD Masih ada slotnya Ganti VGA yang lebih oke Juga Xabi Ya udah mantap lah Kalau kalian minat Dengan racket PC Seperti ini Langsung aja Klik linknya Ada di deskripsi Kalian jangan lupa Untuk like, comment, and subscribe Tech Doom channel Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok Eh Tech Doom Jangan lupa follow ya temen-temen Kita coba di lain kesempatan Sekian dan Goodbye KK Tanpa RGB Dibasak banget KK Kalian Jangan lupa like button Terima kasih.